Selanjutnya, ibu penjual bakso gagalkan aksi penjurian di halaman sebuah pesantren. Komplotan penjuri ini nekat hendak membawa kabur sepeda motor di siang bolong. Aksi heroik ibu penjual bakso viral. Good people, kita cek faktanya. Nekat lancarkan penjurian di siang bolong. Modusnya, salah satu pelaku mendekat ke target yang hendak di gondol, sembari melihat sikon. Setelah dirasa aman, siap melarikan sepeda motor sasaran. Namun kali ini seorang ibu mencurigai gerak keringnya. Dan dengan berani mengejar sembari berteriak. Pelaku kabur, aksinya gagal. Aksi ibu gagalkan penjurian ini viral di media sosial. Hasil cek fakta, TKP dipekarangan sebuah pesantren di Serang Baru Kabupaten Bekasi. Jumat siang saat kejadian seperti biasa, Sri Sumarni tengah berjualan bakso di warungnya. Sri keluar dan mendekat pelaku karena tingkah lakunya tak biasa. Karena orangnya agak-agak asing, ya saya lihatnya saya tanya lah, ngapain gitu. Pas saya perhatikan lagi, kok kayak orang bukan orang sini, makanya saya tanya. Kalau ngeliat-ngelagatnya sih kayak udah curiga ya, makanya saya teriak maling. Masyarakat sekitar mengapresiasi keberanian ibu penjual bakso. Beberapa warga lain sempat pula saksikan kejadian ini. Dia lihat situasi sepi, langsung turun tuh di pojokan rumah tapis. Lalu pelaku langsung nyamperin motor. Terus langsung mau nyongkel kunci. Kebetulan pas yang penjual bakso itu keluar. Pencurian sepeda motor belakangan memang kerap terjadi di kawasan ini. Pencuri yang terekam dalam kejadian ini pun belum ditangkap polisi. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.